Intro Seperti apa sama anak-anak? Ya, kurang tahun Bible yang pertama Terus kebetulan kita baru habis acara Jadi anak-anak bisa ikut ya Gimana sih tadi suasana waktu Bible? Seru ulang tahunnya Benar-benar konsepnya sesuai Sampai undangan sebenarnya Sampai Mami Bumil Sama Papi juga pakai bajunya totalitas Melihat perkembangan Bible yang sekarang sudah menginjak 1 tahun gimana? Lucu! Dia tuh anaknya waktu pengen ke rumah juga udah senyum-senyum terus kan Baby-nya tuh kayak happy baby gitu Dan Nia tuh suka banget Jadi kalau misalnya Nia tuh tadi udah bilang gitu Kita abis ini foto orang tanya Bible Fotonya gitu lah Jadi dia langsung excited ke sini Lihat anak-anak excited gimana nih? Ya seneng lah Maksudnya aku selalu Menyimpatkan kalau misalnya Emang ada acara ulang tahun anak-anak Ya anak-anak bisa ikut-ikut gitu Tapi kalau lagi ada kerjaan mereka yang lain gak ikut Terus udah kayak gitu Ya sesempatnya lah Tanya sendiri happy gak sih? Tadi Kak di ultanya Bible Main apa aja gitu? Anak-anak happy main semuanya Nyubain mainan semuanya gitu Terus skadu apa mainan Sepeda? Gak ngerti lah itu apaan mainan anak-anak Tapi mewah banget gak? Menurut Cici mewah banget gak? Aduh kalau misalnya dibilang mewah itu mah tergantung orang Yang nilainya gimana Yang penting menurut aku itu bisa berfungsi lama lah itu Buat anak-anak berkuna Doanya semoga baru menjadi anak yang membanggakan orang tua Happy baby selalu Sehat selalu Dan aku tanjang umur Udah kayaknya beda-beda ke sini Kayaknya lagi nyenang pada anak-anaknya Sebenernya aku tuh kalau misalnya Kayak gini Rada dingin Gampang alergi gitu Jadi kayak Terus udah kayak gitu Aku kan lagi makeup Biasanya kalau aku makeup Terus aku pakai masker lama Itu kan kayak Ada bedak-bedak gitu Dan aku lagi debu gitu kan Jadi kayak Lergi debu sama alergi dingin ya Bun Aku ada lagi dingin Kayak alergi ini sendiri Apa sih? Tebu gitu-gitu Sebenernya Ternyata pada saat aku cek kemarin Jadi aku baru tahu Bun, Tania makin gemesin Dan dia suka ngomel-ngomel sendiri Makin bawel gimana Bun? Ngomel-ngomel gimana? Ya bukan ngomel-ngomel juga sih Mesti ya namanya anak ya Dia moce sesuai dengan dia aja Apa yang dirasain Tapi mungkin Tania mungkin Dengan umurnya yang 3 tahun Dia lebih bisa mengetarakan perasaannya dia aja Dan dia lebih teliti gitu Untuk memperhatikan kelilingnya semua Maunya dipanggil Mami Nia nih Bun? Itu emang dari dulu dia minta sendiri Aku nggak tahu kenapa Aku tanya emang dia mau dipanggil Mami aja Kak kemarin baru-baru ini kan bikin MNI Itu gimana masanya Kak? Ya pastinya ya Nggak membesar Jadi kita yang di kepala nggak membesar ya Pokoknya ini berdoa Semoga Nggak membesar dulu Nanti Observasi lagi Kedepannya masih observasi sekarang juga Masih terus Ya berharap sih bisa ilang Tapi ya Nggak usah berharap terlalu jauh deh Pokoknya yang pasti dia tidak membesar aja udah Ya Itu betul waktu membesar pastinya Tiga bulan sampai enam bulan ya Yes Tiga bulan sampai enam bulan Ya kalau misalnya kalian baca di Google juga kalian udah tahu deh Gimana caranya Mungkin pahit-pahitnya nih Kan kalau misalkan Kita kan nggak ada yang tahu ya Yang besar dan diharuskan operasi Nah jadi udah siapkah menghadapi itu Aku udah baca semuanya Aku udah tanya semua resikonya Apakah ada dokter atau apapun gitu kan ya Segala sesuatu resiko Kita nggak usah mikirin terlalu jauh Itu kayak gimana ya Pikirin aja sekarang dulu yang kayak gimana Aku juga nggak mikirin Kenapa gue bisa kayak gini Nggak nggak mikirin kayak gitu Karena aku mikir ya Percuma kita tahu kenapa juga Kita harus menjalanin hari yang sekarang kan Jadi lebih baik aku menjalanin hari yang sekarang Gimana cara mikirinnya Gimana antisipasinya Gimana Ngelewatinnya Kalau misalnya ini kayak gimana Tapi Jadi ini nggak sih Kayak misalnya Mengurangi pekerjaan juga nggak sih Biar nggak terlalu stres Atau apa Biar nggak Itu juga dampak kesitu Melakukan hal yang kita suka aja gitu ya Kalau kerja semua orang pasti ada capeknya Semua orang pasti ada selesnya Semua kerjaan Gitu Tapi ya gimana caranya Ya kalau aku kerja juga aku fun sih gitu Jadi melakukan segala sesuatunya dengan fun ya Jangan dibawa stres Apakah ada niatan operasi itu Mampu Oh aku sih tubuh petunjuk dari dokter ya So far sih Kata dokter ya Masih kita observasi dulu Itu belum membesar juga gitu Kayak bersyukurnya ya Tuhan gitu Kemarin pas hasilnya tidak membesar Walaupun tidak mengecil gitu Jadi Harus lagi Observasi lagi sama dokter gitu Jadi ya Nggak bisa aku yang nentuin Harus kayak gimana Kayaknya aku rasa Ada dokter yang lebih alih Yang lebih nentuin kayak gimana deh Ada pantangan gak sih? Lebih menjaga makanan juga Atau apa sih? Nah selama ini Yang pertama kali aku tanya pun Aku udah tanya Dokter ada pantangan perawatan Pantangan makanan Atau pantangan apapun gitu ya Pantangannya ya Pantangan stres kayaknya Kata dokter ya Sisanya pantangan makanan apapun Nggak ada sama sekali Jadi kalau misalnya Kalian nanya Kenapa makannya sembarangan Atau apa-apa Ya aku udah tanya dokter berkali-kali Gak ada pantangan Terus masa aku mau pantang-pantangin diri Mau maintenance rasa stres Kaya Sarwenda seperti apa? Nggak ada yang aku maintenance Ya gak stres aja Emang ya udah Dijalanin aja hidup ya Kalau misalnya dipikir stres ya Semuanya masih akan bisa stres gitu Ya kayak mas Mungkin kalau mas Mungkin dikerjaan stres Stres semua mas Nih Mami Nia lagi Lagi suka melakukan kegiatan Apa sih? Lagi demen apa gitu? Lagi demen apa ya? Mami Nia ya kayak biasa Anak-anak ya Dia main Di sekolah Les Sama aja Ada hal baru yang Baru dia bisa gitu Misalkan Nulis apa gimana gitu? Nulis dia bisa Hal barunya apa ya Ada ya Hal baru apa yang memimpin dia bisa Makin cerewet ya Pinter ngomong gitu Iya cerewet pinter ngomong Kan emang udah dari Dulu ya Dia cerewet gitu Pinter ngomong Cuma mungkin Karena Mungkin orang mikirnya Seanak 3 tahun itu Tidak Biasanya tidak Secerewet Dia Tidak selancar dia Ngobrolnya Dan dia Emang Anaknya itu Pemerhati Gitu Kayak misalnya Aku tuh suka pake jepitan Jepitan Jedi Aku tuh warna hitam Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba Tiba-tiba Dia bilang Biasanya Bukan pake jepitan hitam Kok kali ini ganti warna-wani Aku kaget Karena Menurut aku itu hal simple Yang kayaknya Sebenernya dia gak mungkin Merhatiin gitu Ternyata dia merhatiin Berarti dia termasuk Anak yang kritis gitu ya Kayak suka komentarin gini Apa masukan gini gitu Dibilang kritis mungkin pemerhati ya Lebih kayak merhatiin Apa aja gitu Cicinya juga sama gitu Jadi semuanya Mereka perhatiin detail Kayak Misalnya barang-barang mereka Juga mereka yang nginep sendiri Kalau lagi Anaknya mut-mutan gitu Bunda sendiri gimana menangin Namanya anak-anak Kalau misalnya lagi lapar Ngantuk Itu pasti bukan mut-mutan sih Kalau menurut aku ya Lagi cranky lah Jam-jamnya Kalau kita ngantuk gitu Gimana sih capek Atau kita kelaperan Atau kayak gimana gitu Tapi kan kalau anak kecil Kadang dia gak ngerti Cara memutarakannya Dan kadang ada Anak kecil yang banyak Kayaknya merasa Aku gak mau tidur gitu Padahal dia udah ngantuk gitu Jadi aku ngerasa Kalau kayak gitu Dia omongin baik-baik Kadang sama dia Kasih tau baik-baik gitu Dan Ya sabar harus baik-baik Harus Sesabar mungkin gitu Walaupun kadang mungkin Katanya juga capek gitu Tapi ya namanya Menurut aku sih Kalau anak-anak aku Aku pasti tau Pelan-pelan sih Bunda ini menjaga penampilan Dikit dong Menjaga penampilan Apalagi kan punya vlog makan Makan terus Tapi badan tetap Bagus nih Aduh aku kan ada jus herbal Nanti kalau misalnya ini Dibilang promo lagi Berarti Makan tapi tetap Aku makan Aku makan semuanya Tadi makanan disini Udah aku cobain semuanya Aku udah bilang sama Felis Felis Kebetulan aku emang orangnya suka kuliner Jadi kalau misalnya Kadang aku cobain makanan yang aku suka Aku langsung minta nomor tim Minta tim Catat nomornya Nanti kalau misalnya kita lagi butuh Kan Ya karena dirumah juga Rumah yang rame kan Jadi kita sering manggil orang makan-makan gitu Jadi Catat-catat Tapi itu vlog makan emang Cici emang ini ya Apa sekali makan emang sebanyak itu Kalau aku yang ngomong Nanti orang gak percaya Nanti ya Nanya aja Kalau gue makan banyak gak sih Itu pertanyaannya Mereka tanya semuanya gitu Ya emang aku suka makan aja gitu Tapi itu sebenernya dari dulu Bukan aku doang Jadi kayak Kenapa kita akhirnya banyak bisnis kuliner makan Karena ya Emang kita semua Engga Jordi Engga adiknya aku Engga Mami paham ya Aku enggak Bensu Kita tuh kalau jalan-jalan Kerjanya sama kuliner Anak-anakku juga Jadi ya Akhirnya ya Emang Emang gitu lah Tapi kalau mukbang gitu Takut gak Terima kasih.